Kita dengeran bentar ya Baru beres makan gak jadi Kak Baby lagi apa Aku tuh lagi Ini loh Masih bekerja asik Kayak lembur gitu Terus Juga aku tuh masih mau Mencari insight Tentang sesuatu Sebenernya Kalian baca ini gak sih Baca tweet aku tadi siang Tentang road trip Tentang road trip Suaranya Manis Yaudah dia mode radio aja Bentar ya Tapi gue pake yang sudah Eh bentar Kenapa image itu lagi Gak usah pake cesaradio Cesaradio Andah mana ya Muka gue Kita pake Gambar 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 Ini aja lah Aku gak tau ini gambar apaan Road trip Road trip Road trip Nih, jadi kenapa sih ngomongin roadtrip? Engga sih, lagi ada tugas pribadi mengenai roadtrip Kalian disini siapa yang suka roadtrip? Tadi aku sempet baca-baca di twitter gitu ya Suka roadtrip enggak, apa aja perlu disiapin Segi mental, fisik, dan kondisi kendaraan Banyak banget yang, ya maksudnya kendaraannya diservis dulu Bekel, terus duitnya, duit cash Terus cara mental juga harus siapin karakteristik Siapin mental, mendapin karakteristik kendaraan lain Tapi aku tuh dapet jawaban menarik dari sini Jadi, katanya Aku pun baru sekali ya roadtrip yang benar-benar panjang gitu Waktu kemarin aku ke Jogja kan aku roadtrip gitu Dan emang banyak dapetin insight gitu loh Dan disini ada yang sharing bahwa Secara mental dia tuh dapet pelajaran Bahwa roadtrip itu bukan cuma tentang tujuan Tapi lebih kepada bagaimana kita Menerima segala hal yang terjadi sepanjang perjalanan Jadi sebenernya tuh roadtrip tuh penuh challenge gitu gak sih? Menurut kalian? Apa? Apa? Coba sharing Aduh gue sama kesabat orang sharing Apa yang kalian dapetin gitu selama di jalan gitu Selain memang lo punya tujuan Pengen cepet sampai Tapi selama proses perjalanan Apa aja yang kalian dapetin? Roadtrip bisa Aku lihat perwatak asli seseorang Pernah nyasar nuh Kalau yang nyasar tuh gimana? Gimana? Kalau nyasar berarti Oke Bentar ya aku juga sambil nyatet haduh 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 nyasar organisinya udah mau habis padahal masih jauh tempat tujuannya pernah nyasar nyasar liat pas pribatin udah malem bandnya bocor mapsnya error nyasar membuatku tau jalan menarik bentar ya gak berarti jalan sih gila tapi kayak pernah berantem gitu gak sih sama misalnya road trip sama keluarga atau temen yang bikin tuh kayak aduh gila ini orang ternyata aslinya begini ya gitu kalau di road trip jangan sampe ada setara jeruk road trip ketemu idola road trip buat seleksi temen udah paling bener wah gimana tuh gimana kenapa menurut kalian kenapa di road trip itu kita bisa menseleksi orang road trip untuk seleksi temen wow menarik pernah nangis kenapa nangis di road trip pernah gara-gara ada satu temen yang rusuh berantem is a must bet aku sih pernah bukan berantem ya lebih ke apa ya karena katanya cewek itu suka bodoh baca maps gitu jadi gue juga aku sih gak bodoh baca mapsnya waktu itu waktu itu bukannya bodoh baca maps tapi lebih ke apa namanya dengan bodohnya gue malah pasang tujuan yang berbeda dari tujuan aslinya gitu jadi kan sebenernya udah tau nih gambaran kotanya kayak apa gitu terus kayak udah engeh nih kok muter-muter mulu perasaan deket harusnya tempatnya gitu kan kenapa ya diputerin macet kali ya gitu udah ngikutin mapsnya tuh eh pas gue back ternyata tujuannya lain kelocak banget berarti kurang konsentrat kalau abis berantem gak saling buffer bisa kuil lagi sama dia itu kan beta cekcok aja sih bukan berantem karena kalau road trip kan istilahnya gak mungkin sendiri lah ya saya banyak kepala juga misalnya kalian mau makan dimana atau mau berhenti dimana mau istirahat dimana mau gantian nyetir kapan gitu-gitu sih keputusan-keputusan yang gitu ya berbeda gitu gak sih berhenti tentuin kapan dan dimana mau istirahat atau berhenti atau kutujuan kandil om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tenang-tenang, aku tidak akan memanfaatkan kalian untuk kepentingan instansi aku memanfaatkan kalian untuk diriku sendiri tapi intinya memanfaatkan masuk podcast, kayaknya cerita-cerita road trip aku tidak akan memanfaatkan kalian untuk kepentingan instansi okei, there is easy come on selamat menikmati atau ada cerita apa di puasa hari ini summary sorry yes problem is such as masih bisa berbuka dengan yang awet tadi tidur siang selamat mimpi makan beneran dan disini-sini sahabat tetangga gara-gara pesan makan siang alhamdulillah lems aku kan memang hari ini belum puasa ya jadi emang belum berasa tuh rasanya jadi ramadhan pertama cuma gak tau kenapa hmm semalam itu aku udah tidur jam berapa ya aku udah tidur dah pokoknya jam 12-an kayaknya tapi gak tau ya kayak ada vibes vibes gue tuh pengen ikut ramadhan gitu loh ada vibes vibes yang ya ini lagi puasa gitu jadi tiba-tiba jam 2 pagi kebangun kebangun aja gitu padahal kalo kagak Ramadan atau kagak ada alarm gue jarang banget kebangun-kebangun gitu jam 2 kebangun terus jam 4 tepat jam 4 juga kebangun kayak weee kan bukan jam 2 sahur abis itu abis itu emang jam 4 tuh bangun doang nge-tweet terus tidur lagi kok gak jam 4 bangun liat emang gua belum bangun gua bangunin terus nge-tweet terus tidur lagi gitu eh pas pagi-pagi liat ternyata ada sawit yowit cuy gua gak ikutan tuh suaranya kecil ya hati-hati micnya emang jauh bet ya apa sih hati-hati temen sekarang enggak nah masalahnya tuh ya kan hmm sebenernya pasti bisa sih cuma aku tuh ya semenjak kerja wfh gitu memang apa ya sering banget kelaperan karena banyak mikir banyak ini itu jadi kan ujung-ujungnya kalo otak lagi panas tuh larinya ke makanan gitu dan gua selalu menyimpan banyak cendilan biasanya nah gua gak kebayang ketika gua terus otak gua panas terus gua gak bisa makan nanti gua gimana ya gua tidur loh tapi gak boleh tidur gimana aduh pake mic podcast wah masalahnya kalo emang gue bisa live showroomnya pake laptop sih pake mic podcast tuh bisa tapi gak bisa nyambung ke kan sejauh ini showroom misalnya di handphone doang kayak belum ngerti gue pake komputer atau laptop gitu dah agak ada tutorial gitu doang ya lalu aja menjadi laptop sebentar nih aja gue sehariannya bener-bener ada di laptop doang hampir gue ngerasa mata gue sakit gue takut deh mata gue minus gimana ya kalo mata gue minus makin-makin aja banyak yang minus kelakuan gue juga belum banyak yang ini belum positif semua masih minus-minus nasa mata gue ikutan minus ah padahal aku tuh suka membangga-membanggakan wey keren banget ya mata gue bisa ngeliat jauh dengan jelas apalagi jaman-jaman masih di atas panggung ya aduh gue tuh sombong banget kayak istilahnya nih ya gue di atas panggung aja gue bisa melihat yang ada di luar jendela teater itu kayak saking bagusnya mata gue terus kayak mulai-mulai siur kayak sakit setiap sakit gue pasti tengkuur gue merem gue mermin oke jangan liat layar lagi jangan liat layar lagi tolong tolong terus ketiduran bosan tuh apa sih bosan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiga 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 final destini tiga tiga ila selamat menikmati eh yuk ari The process Ch-ch-ch-ch After Ubeb, gue juga gitu Btw, ngelamun bisa merelekskan mata Ya iya Tapi, lamunan gue itu Biasanya pikiran-pikiran Semua Jadi, kadang mata gue disirat Otak gue panas Zain Zain On Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Tidur aja, beb, kalau udah ngantuk. Tidur aja, gue tuh justru kayaknya bakal tidur sampe orang saur gue tidur. Kasar sama dan enak, tapi godain terbesar kalau ada deadline. Saya setuju sih. Oh my god. Let's go go right there. Tidur. 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 DING... Submit Submit, oke Whatever bikin mental breakdance Aduh, ya Allah Sebenernya kalo dirumah doang tuh enak sih Tapi... Asalkan ini, asalkan santuy Asalkan santuy Tapi sebenernya ya, yang enak dari Work from office itu adalah bukan kerjaannya Tapi suasananya gak sih? Kerjaannya mah agak enak Tapi suasana dimana lo Menyapa teman-teman sebelah Terus jajan-jajannya Terus jajan sih, jajannya itu yang paling asik Jajan-jajan Terus ngomongin sama teman Makan siang dimana ya hari ini Kayak gitu Wadaw Hmm... Sebenernya kalo lagi diem-diem begini Sambil ngerjain sesuatu Sambil ngerjain sesuatu Emang enakan on cam Tapi masalahnya muka gue Tidak layak Tidak layak Kayak mata gue sangat berat sekali Ngakak tidak layak Sambil ngerjain Terima kasih. 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 Oh, website gue, apa kabar ya? Website gue ada konten baru, cuy. Silahkan mampir ya website-ku. Chesra.com Sekarang sudah ada page khusus babykultum. Yeay! Oh, man. Mantep, nice. Ini latihan siapa yang tahan dengan kesunyian. Gue kalau nugas malah harus sambil dengerin lagu. Gatau ya, aku kalaupun pake lagu, biasanya instrumental doang gitu. Kalau yang lagunya ada liriknya, buset ya. Entara gue ke distrik sama liriknya, atau enggak gue nyala jadinya nyanyi-nyanyi. Terus gue lupa melulis hape. Kayak gitu. Balik lagi ke road trip. Balik lagi ke road trip. Kalau Tuhan, 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 Tuhan. Kalau kalian bosan di jalan, apa yang kalian lakukan? Biasanya. Buku penyanyi-nyanyi. Karena Kembali ke road trip. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Nganyanyi karaoke di mobil, baca novel, buat tulisan. Wah, emang enggak pusing. Itu baca atau tulisan. Pes arah cari jajan Lihat rumah terpencil Sambil membayangkan rasanya Terima kasih 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 Wow Terima kasih Jangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Terima kasih 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 Jari Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih